Intro Saudara-saudara kembali lagi di Markisa Mari kita hidup sehat Kali ini Markisa akan mengupas tentang demam berdarah Yang baru-baru ini kalau kita dengar di berita Semakin tinggi kasusnya Juga cukup banyak adanya kasus kematian Nah oleh karena itu penting banget Untuk setiap kita mengetahui Apa itu demam berdarah Bagaimana cara menularnya Penanganan awal dan membawanya ke dokter Dan tidak kalah pentingnya juga Bagaimana cara pencegahannya Betul begitu dokter Samuel Halim? Iya betul sekali Terima kasih ya untuk kesempatannya pada kali ini Kita bisa berbincang-bincang mengenai satu topik yang lagi hot gitu ya Yang lagi hangat-hangatnya Khususnya di Jakarta dan di Indonesia ya Tentang demam berdarah Nah demam berdarah ini sebenarnya kita harus tahu dulu kali ya Dari awal ya Demam berdarah ini penyakit menular Betul Penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Virus Jadi bukan disebabkan oleh nyamuk Nyamuk itu yang perantara ya Perantara Nyamuk Aedes aegepi Jadi kalau nyamuk itu menggigit pada pasien yang demam berdarah ya Yang sedang menderita demam berdarah Lalu virusnya dibawa oleh nyamuk Lalu nyamuk itu menggigit ke pasien yang lain, orang yang lain gitu ya Nah orang yang lain-lain tersebut itu berpotensi Ya berpotensi untuk juga terkena demam Dengue Ya kita bilangnya demam Demam dengue Jadi bukan berarti harus demam berdarah ya Nanti ada perbedaannya tuh Jadi belum tentu sampai berdarah Iya belum tentu sampai berdarah Demam dengue Kita bilangnya demam dengue dulu deh ya Oke Jadi si nyamuk juga turut ambil peran ya Juga bersalah ini Beran yang sangat penting itu Oke Jadi penyebabnya virus Tetapi pembawanya nyamuk Yang penting juga nih Tanda-tandanya apa sih sebenarnya dok Kalau misalnya Seseorang terkena demam berdarah nih Terinfeksi virus dengue tersebut Ya yang pasti sesuai dengan namanya demam ya Harus ada demam Ya demamnya itu tipenya adalah Tinggi mendadak Jadi munculnya mendadak Oke Misalnya kemarin kita masih sehat-sehat Ya masih aktivitas seperti biasa Lalu besok Tiba-tiba lemes Tiba-tiba demam tinggi Nah demamnya sangat tinggi Bisa sampai 39-40 derajat celcius Oke Itu satu demam Yang kedua demamnya itu Bertahan sepanjang hari Ya jadi Misalnya kita minum obat demam Dia turun Lalu gak lama lagi dia naik lagi Minum lagi obat demam Dia turun lagi demamnya Naik lagi Demikian seterusnya Nah itu berlangsung selama 2-7 hari Tapi kebanyakan kasus sekitar 4-5 hari Yang kedua Adalah badan yang gak enak Ya badannya Pegel-pegel Seperti Orang bilang seperti digebukin gitu ya Seperti dipukul Ambil seolah raga Ya mirip itu lah Lebih tau ya Jadi sekujur tubuh Kepala ya Mulai kepala Lalu di arah mata Sini ya Di arah mata Lalu seluruh badan Otot ya Sendi-sendi Dan ototnya linu Pegel-linu Oke Nah itu Itu sangat gak enak sekali Badannya ya Selain demam Tadi badannya yang Pegel-linu Lalu yang sering juga Kemudian adalah Perutnya gak enak Ya Jadi ada rasa mual Muntah bahkan Tidak nafsu makan Perut kembung Perut sakit Nah itu Sering sekali Dialami oleh Pasien-pasien Demam Dengue Selain ketiga hal tersebut Itu yang paling sering Tiga ya Kadang-kadang Sebagian kecil kasus Ada batuk pilek Tetapi Justru kebanyakan kasus Tidak ada batuk pilek Ya Itu kita membedakan Antara demam Dengue ini Dengan influenza Atau covid ya Dulu ya Covid itu kan Atau influenza itu Ada batuk pileknya Tapi kalau pada demam Dengue ini Atau DBD ini Tidak Kebanyakan kasus Pada orang dewasa Tidak ada batuk pilek Jadi Terus yang kayak tadi Perut agak gak enak Mual bisa orang pikir Tipes juga ya Bisa Nah kebetulan memang Di Jakarta ini Endemis Jadi banyak kasus Yang demam berdarah juga Tipes juga Itu bersama-sama Terjadi pada Satu pasien itu Cukup sering kita temukan Oke Nah Setelah kita tahu nih Tanda-tanda Gejala-gejalanya Apalagi Biasa anak-anak ya Juga Perlu orang tua Lebih Aware ya Terhadap keadaan Anak-anaknya Dan saat yang seperti apa Ini Oh ya Udah harus datang ke dokter Atau yang Belum dulu deh Nah gitu kan Banyak kan yang telat-telat tuh Yang kita denger Belum dulu deh Kayaknya Biasa-biasa aja nih Eh Kalau yang telat Gimana tuh Memang kalau pada orang dewasa Dan anak itu Ada sedikit perbedaan Yang kita harus perhatikan Ya Dalam arti Kalau anak itu kan memang Tidak selalu jelas Ya Anak itu Mengeluhkan keluhannya Tapi kalau orang dewasa Kita bisa melihat Kita sebagai orang tua ya Sebagai orang tua melihat Anaknya kok lemes sekali Gitu ya Lemes sekali Bukan hanya cuman Panas biasa Tapi panasnya tinggi Lemes sekali Jadi gak bisa ngapa-ngapain Maunya tidur Nus panjang hari ya Makannya juga jadi susah Minumnya juga susah Nah Kondisi seperti itu Sebaiknya Segera dibawa Jadi Kalau sudah demam Sudah Tiga hari ya Biasanya di atas Tiga hari Hari keempat Nah sebaiknya Orang tua membawa anaknya Periksa ke dokter Untuk diperiksakan Nah Kalau kita memeriksakan Periksa darah ya Periksa laboratorium darah Pada demam hari keempat Biasanya pada demam Dengue itu Trombosit sudah mulai turun Hari pertama Hari kedua Ketiga Mungkin belum terlalu jelas Penurunannya Hari keempat Hari kelima Dan hari keenam Itu turun Makin turun Makin turun Lalu hari ketujuh Atau hari kedelapan Dia baru naik lagi Trombositnya Jadi kita bisa melihat Apakah ini demam berdarah Atau demam dengue itu bukan Memang paling baik Kita diperiksakan Pada hari keempat Karena kita melihat Kalau periksa darah Iya periksa darah Trombositnya sudah turun Nah Ketika mulai Trombosit turun Memang hari keempat Hari kelima Hari keenam Itu kita katakan Sebagai fase kritis Ya Critical phase Kenapa kritis Artinya itu Kondisi yang berbahaya Untuk si pasien Yang menderita Demam berdarah ini Kalau tidak ditangani Dengan baik Itu tadi yang Di berita-berita Kita bisa mendengar Adanya Kasus-kasus kematian Atau komplikasi yang berat Yang harus Akhirnya pasien Harus masuk ICU Dan sebagainya Gitu Jadi hari keempat Kelima Ke enam ini Sangat penting sekali Untuk kita waspada Oke Sebelum kita Nanti masuk ke Kenapa sih Kena adeng gue Bisa sampai meninggal Gitu ya Cuman pemeriksaannya Pemeriksaannya itu Selain pemeriksaan darah Ada pemeriksaan yang lain Gitu Atau yang lebih cepat nih Saat ini kan ada Pemeriksaan yang beberapa hari Ya Kayak NS1 Itu apakah disarankan Boleh Boleh Jadi namanya Pemeriksaan NS1 Itu dari darah juga ya Jadi NS itu singkatan dari Non-structural 1 Jadi di dalam Kulit daripada Si virus Degue tersebut Ada protein-protein Yang bisa dikenali Gitu ya Nah itu NS1 namanya Nah itu pemeriksaan NS1 itu Dilakukan pada demam hari pertama Kedua atau ketiga maksimal Ya Jadi tiga hari pertama Jadi kalau memang NS1-nya Dipereksakan Dan ternyata positif Artinya memang betul Hampir pasti 100% Hampir ya 100% kita bisa katakan Bahwa Orang ini terkena infeksi Dengue Apakah dia harus Spesifik ya Sangat spesifik sekali Sangat spesifik Hampir 100% kita bisa yakin Bahwa Ini Orang kena nih Dengue Tetapi apakah akan Jadi berat Dan apakah harus Perlu dirawat inap Belum tentu Ya Belum tentu Nanti kita harus lihat Bagaimana kedepannya dia Kondisi secara umum Lalu juga Bagaimana Lab-nya yang tadi Sudah kita bahas Misalnya Tapi misalnya Ternyata negatif Nah ketika hasil Negatif Dokter biasanya Akan mengatakan Bahwa Belum tentu Bukan Dengue Oke Ya Jadi Hasil yang menyatakan NS1-nya negatif Belum tentu Bukan Dengue Jadi dia masih mungkin Dengue Dia masih mungkin DPD itu ya Kalau positif Pasti Kalau negatif Belum tentu Belum tentu Belum tentu Bukan Dengue Betul Jadi pada Perjalanannya kemudian Bisa saja Lab-nya Dan gejala klinisnya Menunjukkan bahwa dia Dengue Ya sudah Kita katakan Itu Dengue Meskipun Awal-awalnya NS1-nya negatif Gak masalah Masyarakat bisa secara Bebas Lakukan pemeriksaan Terlebih dahulu ya NS1-nya Bisa Itu tersedia Di semua Hampir semua lab Kalau di kota besar sih Hampir semua lab Di rumah sakit Juga di lab Ini ada Untuk NS1 Kalau yang sampai Membutuhkan dirawat Inap Mungkin ada yang Kasus Dengue-nya Ada yang Oh saya gak Gapapa nih Di rumah aja Ada yang sampai Kok sampai dirawat Inap Itu gimana tuh Betul Jadi memang Tergantung Kembali lagi Pertama kita melihat Kondisi klinis Kondisi si pasiennya Apakah Lemes banget Makannya Bagaimana Minumnya bagaimana Demamnya bagaimana Kalau semuanya Kondisinya ringan Kita masih bisa Observasi Sambil rawat jalan Ya Mungkin pereksa lab Setiap hari Atau dua hari sekali Kita pereksa Saya punya temen Yang memang Merawat istrinya Orang awam ya Lapor sama saya Setiap hari Dilapor sama saya Via Whatsapp Hasil labnya Dilapor Dengue juga NS1nya positif Tapi trombositif Relatif tinggi Jadi saya katakan Tidak perlu Rawat inap Tidak perlu Rawat inap Tapi kalau misalnya Trombositnya Sudah turun Di bawah 100 ribu Itu sangat Sangat Dianjurkan Untuk rawat inap Walaupun Tidak ada Tanda perdarahan Ya Walaupun mungkin Masih cukup seger ya Karena kutip ya Masih cukup seger Masih oke Makan minum oke Tapi kalau trombosit Sudah turun Di bawah 100 ribu Itu artinya Sudah Cukup berbahaya Takutnya ke depannya Makin turun Makin diturun Dan kalau tidak Dirawat di rumah sakit Tidak terobservasi Dengan baik Tidak tertangani Dengan baik Jadi memang disarankan Meskipun kondisi Cukup baik Tanda kutip ya Cukup baik Tapi kalau trombosit Sudah turun di bawah 100 ribu Sebaiknya Opnam deh Rawat inap Nah itu tadi Yang kita sempat ngobrol Sampai seseorang itu Meninggal Misalnya fatal ya Kenapa sih Dari dengue ini Ada komplikasi apa Jadi kita perlu tahu Bahwa fatality rate Atau tingkat kematian Akibat dengue ini Tidak terlalu tinggi Yaitu di bawah 1% Berbanding Beda jauh dengan Covid dulu ya Yang bisa sampai 7% Bahkan pernah sampai 10% Jadi Hanya kurang dari 1 orang Di antara 100 Yang meninggal Akibat dengue Nah Meninggalnya dengue itu Paling sering Nomor 1 Karena kita sebut dengan DSS Atau dengue shock syndrome Jadi Tekanan darahnya turun Sampai serendah itu Sampai akhirnya Sirkulasi ke seluruh tubuh Gagal Ya Akibat Pembuluh darah yang melebar Lalu Tidak bisa memompak Darah ke seluruh tubuh Akhirnya terjadi shock Dan akhirnya meninggal Itu nomor 1 Paling sering Nomor 2 adalah Akibat komplikasi Dari dengue Akibat Aktivasi dari Jalur-jalur Inflamasi Jadi Denggue itu menyebabkan Inflamasi Atau peradaban Proses umum Akibatnya terjadi Gangguan multi organ Oke Ya Jantungnya kena Ginjalnya kena Pembekuan darahnya kena Sampai sistem Otak Sarapusatnya pun kena Ya Akhirnya pernafasannya Juga kena Nah itu namanya Multi organ failure Akibat Proses Peradaban yang Begitu hebat Akibat dengue Jadi covid juga dulu Pernah seperti itu Ya covid menyebabkan Bukan cuma masalah paru-paru Tapi seluruh organ kena Akibat proses peradangan Yang begitu hebat Demikian juga dengan dengue Bisa menyebabkan Peradangan yang hebat Yang akhirnya Mengganggu Merusak Organ-organ Di seluruh tubuh Nah itu yang dua hal ini Dengue shock syndrome Dan multi organ failure Akibat Dengue Ini yang Menyebabkan meninggal Oke Itu yang baru Demam berdarah Nah itu Berdarah Kenapa terminologinya Berdarah ya Kalau dulu Berdarah itu Karena orang dilihat Ada mimisan Gusi berdarah Lalu ada bintik-bintik merah Di kulit Pada pecah ya Pembuluh darah kecil Kapilernya itu pecah Jadinya bintik-bintik merah Itu berdarah Atau BAB-nya Berdarah Hitam ya Gak kibat Pembuluh darah Di dalam saluran cernanya Ada yang pecah Begitu ya Nah itu yang kita sebut Dengan demam berdarah Dengue Tapi sebenarnya Secara keilmuan Kedokteran Kita katakan demam berdarah Dengue itu Tidak harus Tunggu kelihatan Jelas ada perdarahan Seperti itu Ya dengan Ada beberapa kriteria Tertentu Kita sudah bisa bilang Bahwa ini adalah Dengue Hemorrhagic fever DHF ya Atau demam berdarah Dengue Walaupun tanda-tanda Perdarahannya Mungkin Tidak terlalu jelas Gitu Belum terlalu jelas Terus ada obatnya gak nih Nah Obat ya Obat kalau ditanya Kadang-kadang kita Membagi obat kedua Ya Obat secara Simptomatik Jadi untuk Mengatasi gejala Ya seperti tadi ya Demam Mual Sakit kepala Dan sebagainya Itu adalah simptomatik Kita berikan obat-obat Penurun demam Obat anti nyeri Obat mual Obat lambung Untuk mengatasi masalah itu Tapi Secara etiologis Untuk membunuh virus Apakah ada obat antivirus Sampai saat ini belum Belum ada obat antivirus Belum ada obat antivirus Dengue Tetapi kalau vaksin ada Tapi kalau obat antivirus Untuk saat ini Dalam Tata laksana Atau panduan Tata laksana Dengue Di seluruh dunia Maupun di Indonesia Belum ada Jadi bagaimana Kita memanagenya Adalah kita memberikan Mengkondisikan Pasien tersebut Cairan Terutama Jadi supaya Jangan jatuh Ke tadi yang kita sebut Dengue shock syndrome itu Jadi kita pemberian Cairan Yang optimal Supaya darahnya Tidak mengental Nah tadi Kalau tadi dikatakan Kenapa bisa sampai shock Karena darahnya mengental Jadi cairan plasma darah itu Keluar dari Pembuluh darah Bocor Kita bilang plasma leakage Atau pembuluh darahnya itu Bocor Jadinya darahnya keluar Dari pembuluh darah Sehingga tekanannya Turun Nah itu yang kita berikan infus Kenapa Kenapa pasien Dengue itu Perlu dirawat Inap Di opnam Terus dikasih infus Supaya cairannya cukup Untuk mempertahankan Cairan di dalam Pembuluh darah Nah itu yang Yang paling penting Adalah Cairan Mirip kayak orang diari Iya Terus kalau Misalnya nih Mungkin ada yang Saudara-saudara yang lain Berpikir Oh karena cairan Kalau gitu Saya banyak minum aja Bisa gak dong? Betul Bisa Ada minuman khusus Oh ya gak ada ya Kalau itu sih Minuman khusus Anti dengi Gak ada sih Jadi air putih pun bisa? Air putih boleh Air putih boleh Ya beberapa buah-buahan Tertentu yang Mungkin Saudara-saudara Pernah sering denger ya Seperti jemera Lalu apa tuh Kurma Lalu ada apa lagi ya Ya boleh lah ya Semua itu air kelapa Ya misalnya ya Semua itu baik-baik aja Boleh-boleh saja Diberikan Pada pasien dengue Untuk rehidrasi Artinya untuk mencukupi cairan Nah apakah Buah-buahan tersebut Bisa mempercepat Kenaikan trombosit Ini yang masih Ragu-ragu Belum terbukti secara ilmiah Ya memang ada Satu dua penelitian Yang mengatakan Oh iya betul Bahwa Tadi jambu merah Kurma Itu bisa sedikit Mempercepat Kenaikan trombosit Tapi secara umum Tidak terlalu signifikan Karena Trombosit pun Tetap akan naik Secara alami Pada hari ketujuh Kalau gitu apakah Tetap masih harus Di infus Kalau misalnya Dari minumnya Udah bisa cukup Kalau minumnya cukup ya Kan menjadi masalah itu Orang dengue itu Mual muntahnya hebat Mual muntahnya hebat Jadi dia itu susah masuk Secara oral Nah itu makanya Kita perlu Infus Nah kalau misalnya Apa namanya Makanannya oke lah Minumnya oke Takutnya gak kekejar Terlalu cepat bocornya Iya Jadi Proses yang terjadi Dalam tubuh ini Yang membuat Apa namanya Darah mengental itu Yang kita sebut dengan Hemokonsentrasi Jadi darahnya itu Terkonsentrati gitu ya Karena cairannya sudah keluar semua Nah itu yang kita harus kejar Jangan sampai darahnya Begitu mengental Sehingga akhirnya Terjadi shock Oke Nah itu kalau dari Minum itu Takutnya gak kekejar Gitu aja sih Berarti sebenarnya Cukup simpel Tetapi perlu seni ya Di dalam Memanage cairan Nah tadi Sempat dibilang Ada vaksin nih Nah ini kan bagus banget nih ya Jangan tunggu sampai Udah kena dulu ya Divaksin dulu Nah vaksin dengy ini Sudah cukup populer Dan rutin dilakukan gak itu? Memang Vaksin dengy ini Termasuk relatif baru Termasuk relatif baru Beberapa tahun terakhir ini Research Lalu di Di launching Untuk umum Ini memang Secara Rekomendasi Direkomendkan Untuk Umur 9 sampai 45 tahun Secara efektivitas ya Dinilai Dari penelitian itu 9 sampai 45 tahun Dan Mempunyai proteksi yang cukup baik Dan mencegah Keparahan Ya Jadi selain Dia mungkin memproteksi Terkena Kalaupun sampai terkena Tidak separah Membuat kondisinya menjadi parah Seperti Ya Seperti COVID juga ya Kadang-kadang COVID itu kan Vaksin COVID Kena juga gitu kan Tapi Kenanya jadi Nyeringan Jadi itu yang sebenarnya Diharapkan dari Vaksin dengy ini Nah dengy kan ada Beberapa variasi Kalau vaksinnya juga Meng-cover variasi tersebut Ada beberapa jenis vaksin Ada satu vaksin Yang meng-cover Empat-empatnya Ada yang vaksin yang lain Meng-cover dua Yang tersering di Indonesia Jadi sebenarnya Vaksin mana pun Boleh aja Atau misalnya Seseorang udah terkena Variasi yang satu Apakah aman Dengan variasi yang satu Nggak bisa kena dengy lagi Secara teori Seperti itu ya Jadi kan dari Empat itu ya Dari empat itu Kalau dia sudah terkena Misalnya Tipe yang pertama Tubuhnya Akan membentuk Antibodi Kekebalan terhadap Tipe yang pertama ini Tapi Terhadap tipe dua Tiga dan empat Dia tidak Tidak ada Proteksi Kecuali sudah empat-empatnya Komplet sudah Empat-empatnya Sudah lengkap Semuanya Tapi saya nggak pernah denger Ada orang yang Sosial itu Sampai keempat kali Dengue Itu kayaknya Gini banget ya Oke terakhir Pencegahannya itu Apa kok gitu ya Supaya nggak kena dengy ini Selain vaksin Misalnya Kemudian Apa itu Dengue ini Sangat erat kaitannya Dengan lingkungan Sangat erat kaitannya Dengan lingkungan Dengan cuaca Dengan kondisi Kebersihan Dan sebagainya Jadi perilaku hidup bersih Itu yang harus Dijaga Jadi sendirinya Sehat dan bersih Dan juga lingkungan Di sekitar kita Nah dengue itu kan Tadi ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti Nyamuk itu kan dari jentik ya Awalnya kan Nah jentiknya itu Hidupnya di air Bukan air yang bersih Air yang bersih Justru air yang bersih Bersih dan tenang Nah gitu ya Kalau dia ngalir Kita bikin kotor dong Nggak bisa Kita bikin kotor Biar nyamuknya nggak Dengue yang kena Yang lain gitu Yang kena kan Kalau kotor mah Jadi memang harus diperhatiin ya Daerah-daerah Tempat-tempat yang tergenang Yang mengendap Nah itu yang memang Kita jangan sampai Di rumah Di lingkungan rumah Banyak ya seperti itu Nah yang sering Kita lupa adalah Lokasi-lokasi mana Yang menjadi tempat sarang Pengendapan air Pot kembang Pot bunga gitu ya Terus Tempat ini Water dispenser Jadi kalau kita Pencet air itu kan Tering Ke bawah ya Kadang-kadang kita Nggak sadar Disitu jadi tempat Tempat nyamuk Bak mandi Kalau sekarang mungkin Orang sekarang udah nggak pakai Bak mandi ya Tapi kalau orang jaman dulu Bak mandi Nah bak mandi itu juga Jadi sering sekali Menjadi tempat Untuk pertumbuhan jentik Kolam ya Kolam Pokoknya tempat penampungan air Yang berpotensi untuk Timbulnya jentik Tempat perkembangan jentik nyamuk Dulu kan ada ya di iklan ya Apa sih menutup Menguras Mengubur Memang kita harus lihat konteksnya ya Konteksnya itu kan Kalau sekarang kan mengubur Mengubur apa Nguras Apa yang dikuras Nah itu mungkin tempat-tempat tadi ya Yang kita perlu perhatikan gitu ya Gitu Oke karena ada hujan Ada genangan air Eh terus habis itu Panas Nggak ada Apa-apa Nggak mengalir lagi ya Justru ya Kalau hujan tiap hari Justru malah aman ya Tanda kutip gitu ya Tapi kita nggak aman dari banjir Jadinya kan Masalah lain lagi tuh Nah justru begini Yang agak menarik adalah Tanda kutip ya Menarik ya adalah Dengue ini Sudah mulai terjadi dari Maret Kasus di kita tuh mulai meningkat Padahal pada waktu Maret ini Waktu Maret yang lalu Hujannya masih ada Nah menurut teori Dengue itu akan meningkat Setelah musim hujan Setelah Ya yang Dr. Kela bilang ya Setelah hujan yang tadi ngumpul Lalu sudah nggak hujan lagi Muncul gitu ya Karena pertumbuhan jentik Nyamuk gitu Tapi sekarang ini Ketika hujan Mulai muncul banyak Nah kita perlu mengantisipasi Nanti beberapa bulan ke depan Setelah musim hujan selesai Nah kasus Dengue juga bisa jadi Lebih meningkat lagi Gitu Nah itu yang kita memang harus Harus waspada Memang Kita sulit mencegah Dalam arti kata Ya orang digigit nyamuk Kan nggak tahu ya Kadang-kadang kita juga Nggak sadar Nggak sadar Begitu kan Nggak sadar Nah itu yang Kadang-kadang susah-susah Gampang kita mencegah Ya selain Dengue Vaksin tadi Ya Kita harus Jaga daya tahan tubuh kita Ya secara umum Karena Misalnya nih ya Misalnya Kita terkena gigitan nyamuk IDS-EGP Yang mengandung virus Denguenya Belum tentu Serta-merta Orang yang digigit tersebut Pasti kena Belum tentu Ya kan Karena semua penyakit infeksi Kalau kita bicara Soal penyakit infeksi itu Ada dosis infeksi Iya Ada banyak hal yang mempengaruhi Ya salah satu halnya adalah Faktor imunitas Daripada si host ini Si pasien ini Ya Kalau dia daya tahan tubuhnya Cukup baik Ya dia bisa Virusnya masuk Dia bisa Mengatasi Ya nggak sampai sakit Begitu ya Oke Seperti itu Ya Dan juga kalau Ininya di rumah ya Kena gitu Harus lapor ya Supaya disemprot Ya itu ada aturannya Kalau nanti nularin ke tetangga juga Betul Jadi Untuk lingkungan Memang kalau dia terbukti ya Terbukti Dengue Ada beberapa pemeriksaan lab Yang harus diunikan Nanti bisa dilapor ke RT RW Lalu dilakukan penyemprotan Untuk mencegah Nyamuk ya Nyamuknya yang Untuk menularkan Di daerah tersebut Oke Nah begitu Saudara-saudara Sudah cukup banyak Yang kita obrolkan Dari awal Dari tanda dan gejala Sampai dengan Pencegahan demam berdarah Semoga bermanfaat Dan kalau saudara-saudara Merasa ini bermanfaat Maka sharekan juga Ke teman-teman Kesaudara-saudara yang lain Supaya mendapatkan Manfaat serupa Dan yang tidak kalah pentingnya Dok Kita juga membuka ya Untuk Markisa Topik-topik berikutnya Kalau saudara-saudara Memiliki ide Topik-topik kesehatan Seputar medis lainnya Yang ingin kita bahas Tentunya kita ingin Ngobrolkan di Markisa Maka tulis di kolom komentar Atau bisa juga Chat ke kami berdua Ataupun tim studio GKMG Besar Markisa Mari kita hidup sehat Sehat rohani Dan sehat Just money Terima kasih